Ketua Cabang Bayangkari Sukabumi Nimonika Maruli Pardede bagikan tali asih ke petugas Pospam Ops Lilin Lodaya 2023. Global Race TV Sukabumi, dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan Ops Lilin Lodaya 2023 menjelang Natal dan Tahun Baru, Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede, beserta jajaran Bayangkari Sukabumi, turut melaksanakan kegiatan pemberian tali asih kepada petugas Pospam di wilayah Palabuhan Ratu. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Sukabumi menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan kelancaran perjalanan selama Ops Lilin Lodaya 2023 sebagai langkah preventif. Kami juga terus memantau potensi risiko keamanan dan mengambil langkah-langkah proaktif dalam penanganannya. Ungkap Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede. Kegiatan yang melibatkan pejabat utama Polres Sukabumi dan berbagai unit terkait tersebut juga menyoroti kehadiran dan keterlibatan langsung dalam memastikan pelaksanaan ibadah Natal berlangsung aman dan tenteram di wilayah Palabuhan Ratu. Sementara itu, Bayangkari Cabang Sukabumi turut berpartisipasi dalam kegiatan berbagi, menunjukkan empati kepada petugas yang berjaga di pospam sekitaran Palabuhan Ratu. Kapolres menambahkan, kami berharap kehadiran kami dapat memberikan semangat kepada rekan-rekan yang berjaga dan menjadi bentuk dukungan kepada seluruh petugas di lapangan. Ucap Ketua Bayangkari Cabang Sukabumi. Pospam yang dilalui dalam kegiatan tersebut antara lain Pospam Citepus, Pospam Cikakak, dan Pospam Karanghau Cisolok. Kapolres Sukabumi menegaskan komitmen untuk terus menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat, serta berharap Ops Lilin Lodaya 2023 dapat berjalan sukses dan aman. Dhani Sanjaya Pirmas, Humas Polres Sukabumi, mengabarkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!